Pak, apa bahayanya olah nafas? Simptum-simptum gejala-gejala apa yang mungkin akan muncul. Nanti kita akan olah nafas selama 200 kali. Jadi saya akan memberikan audio perintah, tarik nafas, lepaskan. Lalu saya akan bilang 25, 50, jumlahnya sudah segitu. 75, 100, 125, 150, 175, 200, selesai. Kalau Bapak-Ibu pusing di angka 50, berhenti saja. Bapak-Ibu pusing di angka 100, berhenti saja di 100. Tunggu yang lain selesai. Waktu berhenti itu gimana? Nafas yang paling nyaman buat Bapak-Ibu itu gimana? Atau biasa saja, ya sudah. Karena memang ada yang pusing. Kalau pusing, tubuh ini punya alarm. Kalau dari 100 orang, mungkin 2-3 orang pusing. Tapi tidak akan berbahaya. Kenapa? Kok bisa pusing? Kita tidak terbiasa, saturasi cuma. Walaupun saturasi itu baik, vitamin itu baik. Tapi kalau tiba-tiba kebanyakan, kayak adjustment. Tapi tidak orang tidak akan pingsan gara-gara saturasi 100. Orang itu drop, COVID gitu ya, turun, turun, turun. 70, 60 mati, bisa pingsan. Kecuali paru-parunya sudah kuat banget. Nanti di minggu keberapa saya akan tunjukkan, saya akan turunkan saturasi saya sampai 60, 70. Dan saya tidak pingsan. Saya masih bisa melatih Anda, bahkan saya akan tunjukkan saturasi, masih sadar di saturasi itu. Kalau Anda nanti takut dengan itu, ya nanti kita hari ini belum sampai di situ. Cuma saya mau katakan saja bahwa olah nafas ini bisa membuat orang menghadapi keadaan yang mausikin minim pun, dengan tetap sehat. Nanti Bapak-Ibu kalau sudah kuat latihan olah nafas ini, naik gunung, yang lain terasa sesak nafas, Bapak-Ibu tidak kayak udara dingin, makanya Wim Hof sampai ke Himalaya, ke Kutub, cuma celana pendek. Bisa pusing, apalagi yang bisa. Nanti mungkin Bapak-Ibu akan banyak yang kesemutan. Tapi itu tidak masalah. Kalau tangannya gering, 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 gering. Ya diginiin saja. Gitu ya, digering-gini ini. Itu geringan. Mukanya nih, itu kayak merembet gitu. Gak masalah. Yang saya hanya minta kalau berhenti itu, kalau pusing saja. Tapi kadang-kadang dari jeleng-jeleng gitu, kayak, kok kayak yang geliang, Pak? Yaudah, berhenti saja. Jangan dipaksakan. Besok kan nanti audio, bahkan sudah sih, tapi kan saya pos ulang, karena ada yang BA Group baru ya, audio perintahnya. Saya akan kasih di BA Group, tinggal Bapak-Ibu latihan lagi. Oh, kemarin cuma bisa 50. Eh, sekarang lebih 175. Eh, kekasarnya 100. Eh, sekarang lebih 200. Gak pakai geliang, dapetnya seger. Jadi, gak masalah. Dengan masalah gering-gering. Kalau kakinya yang gering-gering, atau kesemutan, ya kakinya diangkat-angkat aja. Digoyang-goyang aja. Nah, waktu kolah nafas, bagusnya merem. Tapi kalau merem geliap, ya buka mata aja. Jadi, itu bisa terjadi. Kesemutan, gering-gingen, kayak nge-fly, itu bisa terjadi, yang hanya di, sebaiknya dihentikan, kalau pusing. Dan itu biasanya orang yang misalnya ada jantung, atau asma, paru-paru, itu harus hati-hati. Bagaimana menemukan juga suatu hal yang olahraga itu sehat. Tapi kalau memang punya kelemahan dalam bidang jantung, paru-paru, pasang ring, begitu ada rasa yang gak enak, ada baiknya berhenti, nanti dilanjutkan, dicoba pelan-pelan. Yang pasti, kalau secara teori, justru kolah nafas ini membuat oksigennya banyak, nanti saluran-saluran darahnya itu melebar. Melebar. Jadi, bahkan ada yang muncul, saluran baru. Jadi, orang kena stroke, saluran darah yang membuluhnya, ini dulu buntuk nih, di-scanning gitu. Eh, muncul baru gitu. Tapi nanti untuk yang minggu ke-4 ke-5. Yang sekarang ini belum sampai di situ, dampaknya. Sekarang ini pokoknya saturasi 100, pH-nya naik, nah dampaknya bisa macam-macam. Kalau dampak apalagi yang mungkin, ngantuk. Makanya kalau olah nafas malam gini enak nih. Bahkan nanti kalau mau olah lain kali, mau sendiri gitu, tidur biasanya jam berapa? Jam 10. Mau tidur jam 9? Bisa. Setengah 9 olah nafas. Nanti jam 9 apalagi, memang dikasih sekalian. Itu kalau nanti tidur detik jalan gimana? Gak apa-apa. Kan itu 200 kali gitu ya. Di 100 ada udah ketiduran. Ya sudah, bangunnya besok pagi. Itu gak masalah. Ada tertidur diiring oleh saturasi 100, 100 persen dengan pH bagus itu gak apa-apa. Gak akan mati deh. Orang gak akan mati karena pH-nya tinggi dan saturasinya 100 persen. Jadi kalau ketiduran pun gak apa-apa. Tapi itu biasa. Nah kalau pagi jadi ngantuk kan gak enak mau kerja gitu. Ngantuknya itu bukan ngantuk capek ya. Karena kebanyakan oksigen jadi nyaman, saking nyamannya ada rasa ngantuk gitu. Makanya kalau saya malah gini, Pak, saya semelambung, Pak. Olah nafas, terus ngopi. Jadi pH-nya udah, pH tubuh udah 7,5, dikasih kopi. Saya dulu nih, saya nyoba begini. Pagi-pagi minum kopi gitu. Saya pH kan memang tadinya berangkat dari 5,8 sampai 6,5. Minum kopi dari 6,5 jadi 6. Tapi karena olah nafas dulu, pH 8, minum kopi. 7,5. Aman. Jadi kita bisa kendalikan dan tanpa obat kan yang enak. Jadi apa ada lagi yang... Oke sebentar. Jadi olah nafas, simptomnya ada, gejalanya ada, tapi tidak perlu khawatir. Tapi kalau yang pusing aja, itu sebaiknya dihentikan. Sekarang. Tidak.